Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Daniella dan pada video kali ini kita akan membahas 2 soal yang berkenaan dengan penerapan permutasi dalam kehidupan sehari-hari jadi kalau kalian sudah lihat soal yang tertera di layar kalian sekarang ini bukan soal mengenai peluang ya jadi kita akan membahas salah satu penerapan mengenai permutasi untuk soal yang pertama ini kalian bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang dibilang bahwa A dan B pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 8 pintu mereka masuk dari pintu yang sama tetapi keluar dari pintu yang berbeda banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah jadi disini diceritakan bahwa didapat 2 orang A dan B yang pergi menonton sebuah konser di suatu ruangan ya di suatu stadion gitu dan stadion ini memiliki 8 pintu dibilang bahwa mereka masuk dari pintu yang sama jadi A dan B itu masuk ke pintu yang sama dan berbarengan mereka tapi mereka keluar dari pintu yang berbeda ditanya berapa banyak cara yang dapat mereka lakukan nah baik kalian yang ingin tahu bagaimana cara mengejarkan soal seperti ini jangan kemana-mana tetap menonton video ini sampai selesai baik seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebutkan tadi jadi kalian sudah bisa lihat ya soalnya yang kita akan bahas pada video kali ini dan video kali ini akan membahas 2 soal yang sebenarnya intinya sama saja kita akan membahas satu penerapan permutasi dalam kehidupan sehari-hari oke dalam soal ini yang paling penting adalah konser musik ini kan diadakan di sebuah stadion dia dibilang dia memiliki 8 pintu ini yang penting ya 8 pintu oke mereka masuk dari pintu yang sama artinya kalau masuk dari pintu yang sama berarti A dan B itu sama-sama pergi ke pintu pertama masuknya pergi ke pintu kedua masuknya pergi ke pintu ketiga masuknya begitu seterusnya sampai pintu ke delapan jadi cara masuknya dalam cara masuk ke stadion tersebut itu ada 8 cara seperti itu ya jadi A dan B itu bisa memiliki 8 cara untuk masuk ke dalam stadion konser musik itu pertama dia masuk ke pintu yang pertama kedua mereka masuk ke pintu yang kedua karena dibilang dia memiliki 8 pintu jadi mereka akan terus bisa masuk ke dalam 8 pintu yang berbeda seperti itu mereka masuk dari pintu yang sama tetapi keluar dari pintu yang berbeda ini yang penting mereka masuk dari pintu yang sama tetapi mereka keluar dari pintu yang berbeda nah kalau pintu yang berbeda berarti A dan B itu dia keluarnya misalkan anggapkan di sini ini A dan di sini B gitu ya A dia keluar dari pintu pertama dan B bisa keluar dari pintu kemana saja pintu yang mana saja tapi bukan pintu yang pertama dia bisa keluar lewat pintu yang ketiga atau bisa lewat keluar dari pintu yang kelima atau bisa lewat dari pintu yang ke delapan pokoknya macam-macam seperti itu dan untuk menghitung cara keluarnya mereka itu dengan menggunakan permutasi karena permutasi itu bisa digunakan untuk mencari peluang tapi tidak mementingkan urutannya seperti itu kan urutannya kan tidak penting kayak gitu mau A nya masuk dalam pintu yang mana saja boleh B juga demikian jadi urutannya itu tidak penting beda dengan kombinasi nanti seperti itu ya nah kalau misalkan permutasi berarti dia untuk mencari cara keluarnya itu dapat dihitung dengan cara delapan karena ada delapan pintu ya P A dan B ada dua orang berarti delapan P2 seperti itu jadi untuk mencari cara keluarnya itu bisa digunakan dengan cara permutasi yaitu delapan P2 untuk menghitung permutasi kalian sudah bisa lihat di kiri layar kalian jadi di situ sudah saya tuliskan rumus permutasinya kita langsung saja gunakan ya jadi permutasinya itu sama dengan delapan faktorial per delapan min dua faktorial sesuai dengan rumus yang ada di sebelah kiri layar kalian jadi delapan faktorial itu saya tetap tulis delapan faktorial ya dan delapan dikurang delapan dikurang dua itu sama dengan enam jadi ini delapan faktorial per enam faktorial oke dan seperti yang saya sudah bisa yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya tentang faktorial delapan faktorial ini kita bisa tulis menjadi lapan kali tujuh kali enam faktorial per enam faktorial enam faktorialnya bisa dicoret sehingga cara keluarnya itu ada sebanyak lapan kali tujuh atau lima puluh enam cara nah dibilang banyaknya cara yang dapat mereka lakukan kalau banyaknya cara yang dapat mereka lakukan itu berarti cara masuknya dikali dengan cara keluarnya berarti total caranya itu adalah delapan dikali dengan lima puluh enam lapan dikali lima puluh enam itu adalah empat ratus empat puluh delapan cara jadi A dan B itu bisa masuk dan keluar dengan empat ratus empat puluh delapan cara jawabannya itu adalah C terima kasih bagi kalian yang sudah menonton pembahasan video yang pertama soal yang pertama ini dan kemana-mana kalian bisa lihat video pembahasan yang kedua nah apakah kalian sudah ngerti dengan pembahasan soal yang pertama tadi nah kalau misalnya kalian yang belum mengerti tentang pembahasan soal tadi kalian bisa ulangi video yang tadi saya sudah jelaskan dan untuk soal yang kedua kali ini ini sebenarnya sama persis dengan soal yang pertama jadi kita menggunakan cara permutasi untuk menyelesaikan soal ini dan ini soalnya juga soal cerita sama seperti soal pertama dibilang bahwa dalam suatu ruang tunggu tersedia hanya tiga kursi bila di ruang tunggu tersebut ada 20 orang maka banyak cara mereka duduk berdampingan adalah jadi di suatu ruang tunggu ini dibang bahwa dia punya tiga kursi tapi direbut oleh 20 orang dan dibang bagaimana berapa banyak cara yang mereka gunakan untuk duduk berdampingan seperti itu ini menggunakan cara yang sama persis seperti yang pertama cuma agak sedikit beda ya jadi penjelasannya kalian bisa lihat setelah berikut ini jangan kemana-mana tetap menonton video ini sampai selesai kalian sudah lihat preview-nya sama seperti soal yang pertama tadi jadi kita akan bahas tentang penerapan permutasi jadi kalian bisa baca kembali soal yang tadi saya sudah tampilkan ini dibilang bahwa dalam ruang tunggu ini hanya disedia tiga kursi dan tiga kursi ini direbut oleh 20 orang dan dibilang dan ditanya banyaknya cara mereka duduk berdampingan sama seperti soal yang tadi yang pertama ya jadi kita menggunakan cara permutasi untuk rumputnya kalian bisa lihat di layar kanan kalian jadi untuk cara mencari banyaknya cara mereka duduk berdampingan itu dihitung dengan cara 20p3 jadi untuk cara mencari nilai 20p3 ini kalian bisa lihat di kanan layar kalian itu sama saja dengan 20p3 per 20 dikurangi dengan 3p3 seperti itu nah yang penyebut itu kita bisa tulis menjadi seperti ini ini tetap 20p3 20 dikurangi 3 dengan 17 ya jadi itu sama saja dengan 20p3 per 17p3 seperti itu oke nah seperti yang saya sudah bahas tadi di soal yang pertama itu itu juga sama persis ya jadi 20p3 ini saya bisa tulis menjadi 20 x 19 x 18 x 17 karena yang namanya 20p3 itu itu artinya 20 x 19 x 18 x 17 terus sampai kali dengan 1 seperti itu karena di bawah ini adalah 17p3 di penyebutnya maka kita bisa coret kita bisa bagi sehingga yang tersisa itu adalah 20 x 19 x 18 dan 20 x 19 x 18 itu sama saja dengan 6.000 840 jadi banyaknya cara mereka duduk berdampingan itu ada sebanyak 6.840 cara kalau kita lihat pilihannya itu adalah A jawabannya seperti itu baik jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini jadi video ini terdiri dari dua latihan soal yang caranya sangat persis ya ini adalah penerapan pembentuan dalam kehidupan sehari-hari bagi kalian yang ingin memiliki soal kalian punya soal atau PR atau apapun juga yang ingin dibuatkan videonya seperti ini kalian bisa kirimkan soal kalian ke email yang terakhir dalam deskripsi video ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih